Intro Wuuuh, sama toge-nya nih, ini dia, Bismillah Fudis, warung rujak cingur ini sekali ngulak bumbu gak tanggung-tanggung loh Bisa sekaligus untuk 30 porsi Tapi mohon maaf ya, ini tuh gak bisa bertahan lama Fudis 2 jam dah lu, das-das-das Jadi kudung ngulak terus deh tuh, biar kalau ada yang beli gak perlu nunggu lama Nah Fudis, yang bikin rujak cingur disini makin endul Karena petisnya tuh campuran gitu Petis Madura yang asin gore, kalau langsung dengan petis Sidoardyo yang cenderung manis Wow, itu bahannya udah banyak banget Ada kacang, terus itu ini bawang goreng ya, bawang putih? Iya, bawang putih Oke, ini apa? Asam? Asam Asam terus? Ini terasi Terasi, wow, kalau udah pake terasi tuh pasti enak banget Tuh Bumbu rujak cingur ini juga menggunakan pisang klutuk alias pisang batu hudis Rasa kecut segar dari pisang bakal menambah sensasi endulita banget pas dimakan Mantep, po Wow, udah pake pisang, berarti tuh pisangnya pisang mentah ya? Iya, pisang mentah Oke, sedikit-sedikit kecut-kecut gitu tuh pasti ya Katanya biar gak sakit perut, bener gak tuh? Nah, kalau semua bahannya udah lengkap, artinya udah ready nih buat diulak Komposisinya udah pas deh tuh ya Dan coba-coba dong kamu yang ngulak, gampang kok, masa gak bisa? Tuh, wow, ini biasanya buat berapa porsi nih mbak? Oh, ini 30 porsi? Oke, banyak banget ya? Tuh, lihat, ini langsung disatuin aja gak apa-apa ya? Iya, gak apa-apa Ini juga ekonomis cuma 25 ribuan aja Gas kenyore, jangan kasih lolos karena ini lazis Oke, sudah Oh, wadidaw Jadi bener-bener disini tuh bumbu petisnya gak boleh ketinggalan Harus dicampur semua Wow, 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 wow Kenapa harus dua macem mbak ya? Iya, kan rasanya kuli Asin, ada asinnya juga Oh, gitu Oke, oke Jadi kudu dua macem dan memang harus dari si Duarjo dan juga dari Madura ya Gak boleh petis dari tempat lain, betul gak? Iya Oke Meski baru seumur jagung, yakni baru jalan sekitar 6 bulan Rujak Kulinerun yang satu ini udah famous banget lah di kota Surabaya Terbukti nih dalam sehari bisa menjual lebih dari 300 porsi Kalau udah cobain sekali, bakal kepincet itu pastinya Karena beneran seenek itu Oke, nguluk itu udah selesai Ini ada dua piring, ya kan? Ini yang campur ya mbak? Ini yang matengan Itu ada sayur-sayur dan juga buah-buahan segar Oke, sekarang aku pengen masukin cingurnya nih budis Nah ini bintang utamanya ya Cingur alias congore sapi Wuh, penampakannya kok bikin perut makin berisik nih Minta dibanyakin sama mbaknya, boleh kali ya? Setelah ini udah lengkap, udah komplit isiannya Kita tinggal tambahkan Oh, sampel Oh, dikit aja ya Karena saya gak terlalu bisa makan pedas Jadi dikit Jadi disini sesuai dengan selera ya budis Tuh Bisa request, mau yang pedas makan bisa Mau yang sedikit pedas kayak saya juga bisa Tuh Jumlah bubu petisnya juga bisa di request juga budis Kalau kamu cinta mati dengan petis Cus, minta yang banyak Asal dimakan ya Gak boleh mubazir, oke? Oke, ini yang Ini yang campur Terus ini yang matangan Wah, terima kasih lho mbak Waduh, udah menggunung porsinya jumbo ya kan? Wah, udah makan yang begini kayaknya yang seger-seger juga oke Kasih ada es podeng manten Iya, ada es podeng manten juga Boleh pesen? Oke, satu ya Oke, yaudah kita sikat aja langsung Takit Es podeng manten khas Jawa Timur ini Berbeda family ya dengan es podeng yang biasa kita kenal budis Kalau yang ini berbahan dasar nanas, pepaya, kolang kaling, dan sirup melon Dulunya, es podeng manten ini sering disajikan saat pesta pernikahan Makanya dinamakan manten budis Tapi seiring berjalannya waktu, es yang satu ini udah mulai langkal loh Jadi kalau kamu kepengen cobain, gaskin langsung kesini aja oke Kita langsung aduk-aduk Tuh, wow Buah-buahnya seger banget Oke, aku pengen langsung makan yang buah-buahnya dulu Karena ini seger banget kelihatannya Langsung sikat ya, ini ada nanas Tuh, sama toge-nya nih Ini dia, bismillah Wow Rasa petisnya, tadi campur ya Petis Hiduardo sama petis Madura Manisnya oke, kemudian setelah sedikit kita punya Itu malah berubah menjadi sedikit asin gurih dan pedasnya dapet banget Serius, tuh Ini mah definisi anti gagal ya foodies Petisnya yang asin-asin gurih ditambah pedas dari cabenya Aduh, ngeblend banget dengan isian nanas dan toge-nya Suapan pertama sungguh berkesan Aku pengen cobain yang matengan Jadi, kalau misalnya kamu nggak suka dengan buah-buahan Bisa pilih porsi yang matengan Alias semuanya itu udah dimasak ya kan Tuh Kangkungnya iya Soge-nya Tapi aku masih pengen Makan cinggurnya lagi Berhubung ini namanya rujak cinggur Jadi kita harus makan cinggurnya yang banyak Tuh Wow Ini dia nih Hmm Hmm Wow Cinggurnya lembut No effort sama sekali pas dikunyah Ditambah lontong Sayur kangkum Dan juga tahu Beneran bikin kenyang maksimal ya tuh foodies Oke nih dan Klosingan yuk dengan es podeng manten Sabi banget tuh biar nggak seret Yuk langsung gas kan Sikat Kita langsung aja Icip-icip Hmm Langsung Tuh ini udah dimasak ya foodies ya Hmm Bismillah Hmm Aduh Seger banget Hmm Wow Dia cenderung manis Tapi nggak kemanisan Jadi pas manisnya Kalau misalnya kamu abis makan yang pedas-pedas Atau abis makan apapun Itu sebenarnya dia masuk semua ya Sebenarnya kayaknya kalau abis makan nasi minum ini juga oke gitu ya Atau misalnya bagi kulineran apa Makan minum ini juga Pas Mantep Yo west love foodies langsung kesini aja ya Tapi ingat setiap Jumat libur ya guys Dan ini bukannya dari jam 9 pagi hingga jam 5 sore Ingat kalau kesini Jangan lupa mampir Makan receh Menurut receh Tapi rasa Ngar receh Wow Uuuuuh Uuuuuh Terima kasih telah menonton!